Pemirsa Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menghadiri acara nonton bareng film dokumenter berjudul Kedok Palsu Revitalisasi Bersama Ratusan Warga Kampung Akuarium Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu Malam. Yang 4 bulan sudah permukiman luar batang digusur Pemprov DKI Jakarta. Rizal Ramli menyesalkan Ahok yang menggusur warga Kampung Akuarium Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara tanpa memberi kompensasi kepada warganya. Rizal juga menegaskan penggusuran tersebut harusnya tidak dilakukan Pemprov DKI. Rizal menambahkan bahwa Ahok telah menindas rakyat dengan melakukan penggusuran yang mengerahkan polisi dan TNI. Warga Kampung Akuarium Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara pun tampak antusias mengikuti pemutaran film dokumenter tersebut. Nama Rizal Ramli, kini juga santer disebut-sebut masuk dalam bursa perebutan kursi DKI 1. Saya ingin lihat film tentang reklamasi ini karena Saya tidak terima rakyat di sini digusur kurang dari 500 keluarga, 4 hektare, tidak dikasih kompensasi satu perak pun. Mereka digusur ke rumah susun puluhan kilometer dari sini, yang jauh dari tempat mereka cari makan. Dan setiap bulan mesti bayar, mesti sewa, padahal tidak ada pendapat.